Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar semoga sehat selalu ya Selamat berjumpa kembali dengan Bunda Aisyah di KCA kali ini Bunda akan berbagi tutorial lagi jadi dukung terus ya yang sudah subscribe Bunda ucapkan terima kasih banyak semoga Allah memberikan bertanya kali ini kita akan membuat kalung lagi ya dan kalungnya seperti ini cantik bukan Oke langsung saja bahan yang perlu kita siapkan manik 4 mm warna putih 120 kemudian 60 manik 5 mm warna gold 20 manik 8 mm warna silver tali nilon 3 m kotudang 1 2 ring kodokan satu dan manik pasir satu kemudian rangkaian manik dan satu ring bunting dan juga tang caranya kita rangkai put udang dengan satu ring jadinya seperti ini ya kemudian kita ambil tali kemudian kita lipat dua dan kita masukkan ke lubang ring ring dan kita masukkan lagi ujung tali ke lubang lingkaran ini nah ini ya ke lubang lipatan tali kita masukkan di sini lalu kita tarik nah jadinya seperti ini lalu kita masukkan lagi manik warna gold itu dengan memasukkan kedua ujung tali ya secara bersamaan seperti ini kemudian kita masukkan lagi satu manik gold satu-satu di setiap tali nah jadinya seperti ini kita ambil lagi manik warna silver dengan memasukkan ujung tali secara berlawanan arah nah jadinya seperti ini lalu masing-masing dua manik di setiap tali dan tali yang di sebelah kanan kita masukkan ke manik kedua di sebelah kiri dan manik di sebelah kiri tadi kita masukkan ke manik kedua di sebelah kanan jadi secara berlawanan yaman jadinya seperti ini kalau kita tarik jadinya seperti ini ini tali yang di sebelah kanan kita masukkan ya kita masukkan ke manik di depannya ini ini kita masukkan ya biar lebih jelas ya tali ini kita masukkan ke manik lubang manik ini ya nah manik yang di depannya lalu kita ambil lagi manik 4 mm warna putih disini nah kita masukkan masih di tali yang sama nah kita masukkan di sini lalu tali yang sama yang tadi yang kita ya kita masukkan di sini dan di sini masih tali yang sama lalu tali yang sama ini kita masukkan lagi masih di tali yang sama lalu tali yang sama ini kita masukkan lagi ke sini dan ke sini ya nah masih kurang satu nah ini kan jumlahnya ada enam manik putih nah ini selisihnya cuma satu supaya sama manik putih ada di sebelah kiri dua di sebelah kanan dua jadi kita masukkan lagi sebagai penguncinya di atas ini dua buah pengunci ya Nah kita masukkan lagi di sini jadi sebagai penguncinya itu dengan tali yang berlawanan arah itu ada dua di atasnya nih jadi ada dua di sebelah kiri dan ada dua di sebelah kanan kemudian kita ambil manik warna gold kita masukkan juga ujung tali secara berlawanan arah nah seperti ini kemudian satu-satu lagi manik gold setiap tali nah jadinya seperti ini kita masukkan lagi manik 8 mm warna silver dengan berlawanan arah ujung talinya ya nah seperti ini lalu manik 4 mm dua-dua di setiap tali sama seperti tadi ujung tali sebelah kiri kita masukkan ke manik manik kedua di sebelah kiri ya tali sebelah kanan kita masukkan ke ujung ke manik kedua sebelah kiri ya jadi yang sebelah kanan kita masukkan ke manik kedua sebelah kiri kemudian kemudian ujung tali sebelah kiri kita masukkan ke manik kedua sebelah kanan ya ini terbalik tadi ya nah kemudian kita tarik nah jadinya seperti ini nah ini kita cari ujung tali yang paling panjang ya yang lebih panjang itu yang bakal kita putar kemudian kita masukkan ke sini lalu kita ambil lagi manik 4 mm kita masukkan di tali tersebut kita masukkan lagi di ketiga manik warna gold nah kita ambil lagi manik 4 mm warna putih kita masukkan lagi masih tali yang sama ya kita masukkan kemudian kita masukkan lagi ke atas ini manik tiga ada tiga manik di atasnya ini kita masukkan ketiga-tiganya ya nah ini sudah ada dua pola ya nah jadi kita tinggal melanjutkan saja dengan cara yang sama sampai 10 buah seperti ini ya kita lanjutkan mulai dari yang warna gold berlawanan arah ujung taliknya nah kita lanjutkan terus ya sesuai pola tadi oh ya Bunda ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe like dan komen juga bagi kawan-kawan yang baru bergabung Bunda kasih tahu bahwa kreatif channel Aisha atau channel ini banyak berbagi tentang tutorial kerajinan-kerajinan yang menarik jadi bagi kalian yang suka dengan kerajinan jangan lupa subscribe dulu ya dan juga bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya kita teruskan merangkai ya nah ini dua-dua di setiap tali seperti tadi tali yang sebelah kiri kita masukkan ke manik kedua sebelah kanan kemudian ujung tali sebelah kanan kita masukkan ke manik kedua sebelah kiri lalu kita tarik nah jadinya seperti ini nah kita pilih lagi tali yang paling panjang kita yang paling panjang supaya nanti seimbang ya jadi kita cari tali yang paling panjang untuk memutar atau mengelilingi manik silver yang kita bakal kita rangkai nah ini kita masukkan duduk sini kemudian kita ambil manik putih untuk diletakkan disini kita masukkan lagi ujung tali ini ke tiga manik depannya warna gold kita ambil lagi manik putih atau manik 4mm kita masukkan di tali yang sama ya nah ini kemudian kita masukkan di tiga manik di atas ini ya satu dua tiga ini kita masukkan disini satu kemudian kedua dan ketiga ini ya nah jadi sudah seperti ini tiga sudah kita punya ya kita lanjutkan lagi kita lanjutkan sesuai pola ya jadi kita terus merangkai mulai dari rangkaian yang pertama sampai sampai nanti kita memiliki ada 10 rangkaian seperti ini ya nah jadi kita terus merangkai sehingga nanti di sebelah kiri itu terbentuk satu rangkaian 10 rangkaian ya 10 rangkaian seperti bunga ini jadi ada 10 1 rangkaian di sebelah kiri dan nanti kita lanjutkan di sebelah kanan juga 10 nah ini sudah berapa ya kita lanjutkan terus ini kita masukkan di sebelah sini lalu kita masukkan kita ambil lagi manik 4mm lalu kita masukkan kita masukkan lagi di tiga warna gold ini ya jadi satu tali itu mengelilingi manik silver sehingga membentuk seperti lingkaran ini ya nah jadi satu tali yang kita gunakan untuk melingkari ini nah ini kita masukkan lagi di sini dan dua di atas ini dg dua di atas ini di sini dua di atas ini memberikan dua di atas ini nah ini sudah 10 nah kita lanjutkan untuk merangkai bagian tengahnya nah ini tali yang di bawah ini kita masukkan manik pasir satu manik pasir kita masukkan di salah satu tali kemudian kita ambil kodokan ini ya manik pasir kita masukkan disini kemudian kita ambil kodokan kita jepit disini di manik pasir ya nah kita lipat disini lalu kita ambil ring ring dan rangkaian manik tadi sebagai liontinnya kita masukkan disini lalu kita rangkai ya nah jadinya seperti ini lalu kita tambah lagi satu manik gold di tali tadi ya di tali yang kita masukkan manik pasir tadi atau yang dipasang liontin tadi kita beri satu manik gold disini lalu kita masukkan ke ujung talinya kita masukkan ke manik gold yang di tali sebelahnya disini nah jadinya seperti ini kita tarik nah jadinya seperti ini ya lalu kita lanjutkan merangkai yang tadi kan kita mulai dari gold sekarang kita mulai dari yang putih ini ya kita lanjutkan disini sama seperti disini kita mulai dari satu manik warna putih satu-satu di setiap tali ya nah ini caranya beda dengan yang tadi karena ini kita mulai dari yang putih nah ini satu-satu di setiap tali kemudian ujung tali yang sebelah kiri kita masukkan ke manik sebelah kanan tali yang sebelah kanan kita masukkan ke manik sebelah kiri nah jadinya seperti ini kita tarik jadinya seperti ini lalu kita masukkan lagi satu-satu manik putih masih warna putih ya satu-satu di setiap tali ini lawan dari yang pertama tadi ya kalau yang pertama tadi kan kita dari gold nah sekarang kita mulai dari yang putih sekarang kita masukkan lagi manik warna silver dengan berlawanan arah sama seperti tadi kalau untuk warna silver ini ya setiap warna silver itu pasti berlawanan arah kita masukkan ujung talinya nah lalu kita masukkan warna gold satu-satu di setiap tali warna gold lagi dengan berlawanan arah nah sudah sampai disini kita lalu membentuk pola nah kita masukkan dulu kita cari tali yang paling panjang kita masukkan disini disini ya di manik gold di sebelah sini nah kita masukkan sini kemudian kita masukkan satu manik 4 mm warna putih disini masih tali yang sama kemudian kita masukkan ke 4 manik putih di atasnya disini ya kita masukkan ke 4nya warna putih disini ya masih tali yang sama tadi ya nah kita masukkan disini sampai sampai semua manik putih kita masukkan disini ya nah untuk berikutnya disini kita tambahkan lagi satu manik 4 mm warna putih ya ada untuk disini ya nah kita masukkan disini masih tali yang sama lalu kita masukkan ke manik gold kedua sini ya dua buah manik gold satu dua ya kita masukkan disini ya sehingga penguncinya ini di manik gold yang kedua ya disini jadinya sudah seperti ini nah kita lanjutkan merangkai sampai ke ujung sama ya caranya sama dimulai dari manik putih 4 mm satu-satu di setiap tali nih kita rangkai seperti ini ya ini kita lanjutkan merangkai satu manik putih di setiap tali atau manik 4 mm satu-satu di setiap tali lalu tali sebelah kanan atau ujung tali sebelah kanan dimasukkan ke manik sebelah kiri ya tali sebelah kiri dimasukkan ke manik sebelah kanan kita tarik nah jadinya seperti ini lalu kita ambil lagi manik putih atau manik 4 mm satu-satu di setiap tali satu-satu di setiap tali ya lalu manik silver dengan berlawanan arah manik gold satu-satu di setiap tali manik gold lagi dengan berlawanan arah ujung talinya lalu kita pilih lagi tali yang paling panjang untuk memutar ya pilih tali yang paling panjang lalu kita masukkan di sini kita ambil lagi manik 4 mm kita masukkan di tali ini kemudian kita masukkan ke 4 manik warna putih ya masih tali yang sama ini agak susah ya karena di manik yang kecil ini sudah ada tali 3 tali di dalamnya jadi susah memasukkannya ya ini kemudian kita ambil lagi manik 4 mm diletakkan di sini dimasukkan di tali yang sama ya kita masukkan lalu kita masukkan 2 manik gold nah kita terus merangkai seperti ini ya nah ini kita terus merangkai sampai 10 rangkaian sama persis dengan yang ada di sebelahnya kita rangkai terus ya sampai 10 10 ya sampai 10 rangkaian sama seperti di sebelahnya sama panjang ya kita bikin sampai 10 rangkaian ya jadi kita terus kita terus merangkai mulai dari yang warna putih yang 4 mm kita terus merangkai mulai dari yang warna putih satu-satu di setiap tali kemudian talinya tali ujung tali sebelah kanan dimasukkan ke manik sebelah kiri dan manik ujung tali sebelah kiri dimasukkan ke manik sebelah kanan untuk memulai rangkaian ya ini kita masukkan kita tarik nah jadinya kita lanjutkan merangkai sampai sama persis panjangnya dengan yang di sebelahnya ya oh ya bunda ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini dan kalau kalian menyukai kerajinan kalian tepat berada disini karena di channel ini banyak berbagi tentang tutorial membuat kerajinan-kerajinan jadi bagi kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga bunyikan loncengnya serta like dan komen serta share agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah lama bergabung di channel ini semoga kita selalu mendapatkan kesahatan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat selalu berkarya untuk orang banyak oke kita lanjutkan kita masukkan warna gold satu-satu di setiap tali kemudian warna gold lagi penguncinya dengan berlawanan arah nah ini kita lanjutkan memasukkan ke sini kemudian kita ambil manik 4 mm kita masukkan kemudian kita masukkan lagi ke 4 manik ini kemudian selamat menikmati kita ambil lagi manik 4mm warna putih ya untuk kita letakkan disini kita ambil warna putih kita masukkan disini masih tali yang sama lalu kita masukkan ke manik warna gold ini dua disini ya sudah hampir selesai kita masukkan dulu manik putih satu-satu di setiap tali kemudian ujung sebelah kiri kita masukkan ke sebelah kanan dan manik ujung sebelah kanan kita masukkan ke manik sebelah kiri jadinya seperti ini lalu satu-satu manik putih di setiap tali kemudian satu manik silver berlawanan arah manik gold satu-satu di setiap tali manik gold dengan berlawanan arah lalu kita pilih tali yang lebih panjang lagi kita pilih, kita masukkan disini kita ambil manik 4mm lagi kita masukkan di tali ini kemudian kita masukkan ke 4 manik warna putih ini ya ini agak susah ya karena tali di dalamnya sudah ada 2 sedangkan lubangnya kecil nah kita masukkan lagi satu manik 4mm lalu kita masukkan ke manik warna gold 2 ini nah sambil kita rapikan ya nah ini sudah semua sama panjangnya kemudian kita ambil ring kita masukkan di satu tali kemudian kita ikat kita ikat dan ujungnya kita masukkan ke rangkaian manik ya sebelum kita potong kita masukkan ujungnya ke rangkaian manik lalu kita ikat lagi dan kita potong nah ini kita membuat kalung ini mudah ya jadi bagi kawan-kawan yang mau mencoba silahkan mencoba karena ini mudah siapapun bisa nah ini kalungnya sudah jadi cantik sangat cocok dipakai untuk lebaran ya ini kalung yang cantik bagi kawan-kawan yang belum subscribe di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari bunda ini kalungnya sudah jadi cantik sekali demikian terima kasih banyak yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat bunda akhiri semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati